Saya suka ngedance di jalan sendiri, saya kan dancer nih, suka tuh jigsaw sendiri-sendiri di jalan, oh dancer banget gua Sering tuh kalo ada musik asal musik aja langsung dance gua Mari kita berdiri, Bapak Ibu terkasih, Haleluya Kita satu dalam doa, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan Hanya bagi Allah yang hidup, Allah yang ajaib Kami bersyukur, kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan semata-mata Saat ini Tuhan, kami sekali lagi dapat kesempatan berharga Mendengar firman-Mu Kami percaya langit dan bumi pasti berlalu Tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu Oleh karena itu, penuhilah hamba dan segenap umat-Mu Dengan urapan-Mu, sehingga kami memahami isi hati-Mu Kami yakin Tuhan sudah mengampuni dosa kami Maka tidak ada penghalang untuk kami menerima berkat, sukacita, pertolongan, pemahaman yang baik Seputaran pengenalan akan Tuhan Terpujilah nama Allah yang hebat Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan semua yang rindu firman Allah Satu hati kita berkata Berita bertahan yang meriah bagi Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu yang berkasih Haleluya Baik puji Tuhan, Shalom Tuhan baik, Tuhan luar biasa Saya sepanjang hidup melayani Tuhan Ada beberapa kali saya hutbah tengah malam Dan ini salah satu tengah malam yang indah Saya dengar kabar sebelumnya Waktu saya di LA bahwa Nanti di Atlanta itu ada ibadah jam 12 malam katanya Dan apa yang saya dengar telah menjadi kenyataan Tapi luar biasa ya Kita tengah malam Tapi kita punya semangat Punya antusias yang luar biasa Saya percaya firman Allah dalam Yohanes 6 ayat 44 Tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku Kata Yesus Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku Jadi saudara bisa datang itu betul-betul Itu ditarik oleh Bapak Ibu Lydia kesaksiannya seorang mualaf yang kita sudah dengar Dan buktinya jelas foto-foto segala macam Track recordnya di Indonesia sangat dikenal Ini bukan kenal yang biasa-biasa Di jamannya beliau Itu sangat terkenal Dan kalau bisa kenal Yesus Kita sepakat bahwa Bapak lah yang menarik Ibu Lydia Bapak lah yang menarik saya Bapak lah yang menarik setiap Bapak Ibu Yang sibuk kerja seharian Tapi masih mau ibadah tengah malam Oh wow Tuhan hebat Amen saudara-saudara Nah mari kita buka kitab kita bersama-sama Di dalam Masmur pasal 23 Ayat 1 sampai ayat 6 Ini ayat yang terkenal Nats yang sangat populer Masmur 23 Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 Bapak Ibu perhatikan kita akan baca bergantian Saya lebih dahulu Ayat 1 Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Jemaat 23 Ia menegarkan aku di keadaan yang berhubungan jauh Ia memilih aku ke air yang benar Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Selanjutnya Sekali aku berjalan dalam membuat kelaman Aku tidak mendapatkan kelayanya Sebab engkau sesuatu Kegayaku dan kelamaku Itulah yang menimu aku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpa Dua tiga Kebajikan dan kemurahan belakang Akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Berita pertama Yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus Sudara-sudara Kita orang Indonesia yang ada di Amerika Dan kita masih pakai Alkitab Bahasa Indonesia Ada beberapa yang bukan Indonesia disini Tetapi ada penerjemahnya Puji Tuhan itu luar biasa Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan adalah gembalaku Dan saya akan membahas seturut judul Yang diberikan oleh lembaga Alkitab Yaitu Tuhan adalah gembalaku Dan kotba yang akan saya sampaikan Seputaran Masmur 23 ini Saya akan menyampaikan bagian perbagian Mulai dari ayat 1 sampai ayat 6 Walaupun ini tengah malam Hampir pagi Jam 1 pagi Menurut waktu Atlanta Tapi saya tetap berharap Ada perhatian yang khusus Amen Kita percaya Tuhan Tidak pernah kerja setengah-setengah Amen Kalau dia sudah tarik Anda Ke ruangan ibadah ini Maka Rauh Kudus juga akan menolong Anda Memberi sukacita Kerinduan Rasa lapar dan haus Dalam diri saya dan saudara Karena kita tahu bahwa Kita butuh firman Allah Amen Berbahagialah orang yang lapar dan haus Manifestasi orang lapar Manifestasi orang haus Adalah mencari Amen Kita kalau jalan putar sana Putar sini Keliling Di park Olimpik park Apa namanya Centennial Betul ya Olimpik park Lalu di CNN Belum ke Coca-Cola Itu artinya Atlanta harus bikin capa lagi Supaya saya datang Karena saya belum ke Coca-Cola Alhamdulillah Kita jalan seharian Muter 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 Pas rasa lapar muncul Rasa haus muncul Langsung ingat Berbagai restoran Mulai dari Ninja Haleluya Pemilik Ninja Ada di sini Gak bless you ibu Lalu juga Chinese food Dan Sisa apa yang berikut Terakhir tadi Memang kalau di Amerika Asal lapar dan haus Langsung cari Gitu loh Dan ibu gembala kita Memang ibu gembala Sangat pintar Memilih restoran Ya Nah saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Maka Kalau bapak ibu yang datang Dalam ibadat Tengah malam ini Punya rasa lapar Dan haus Percayalah Rauh kudus bantu anda Rauh kudus tolong anda Sehingga setiap Benih firman Allah Yang saya harapkan Ditaburkan malam ini Jatuh di tanah hati Yang sumur Amin Biarkan dia berakar Berkumpul Berkumpul Lebah Bukan hanya lebah Tapi manis Amin Karena ada lebah Tapi asem Kita mau lebah Tapi manis Amin Sudara-sudara Nah menarik bahwa Dari masmur pasal 23 ini Bagian yang sangat populer Di dalam seluruh masmur ini Dibawah Perikop Atau tema Tuhan adalah gembalaku Dimulai dengan kalimat Masmur daud Masmur itu apa sih Sudara-sudara Sebelum saya bertobat Namanya kita Awal-awal kenal Tuhan Sembarang saja Dengar orang kotbah Pernah ada orang berkotbah Dia bilang Masmur itu Terdiri dari dua kata Mas dan mur Percaya kita Wow Apalagi yang kotbah Sudah modal suaranya besar Fasilida Gerak-gerihnya Sudah selayaknya Pengkotbah Papan atas Ya kan Masmur Sudara-sudara Terdiri dari dua kata Yang pertama adalah mas Dan yang kedua adalah mur Mas itu macam-macam Ada mas 24 karat 23 karat Dan juga mas-mas dari Jawa Percaya kita Murid Sembarang lah Setelah saya belajar Apalagi masuk ke sekolah teologi Disana kita dididik Setelah sekolah teologi pun Belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Karena saya percaya Untuk firman Allah Kita harus terus Mengisi diri kita Amen Kita ini Ada unsur jasmani Unsur rohani Jasmani yang tadi tuh Chinese food Jepang Apa segala macam Ninja Ya kan Tapi kalau rohani Doa firman Allah ibadah Amen Dikasih Allah Nah Sudah kan diberkati oleh Tuhan Yesus Ternyata masmur itu Dari kata Ibrani Tehillim Tehillim itu adalah Kumpulan puji-pujian orang Yahudi Kalau saudara-saudara kita Katolik punya yang namanya Mada bakti Itu kumpulan puji-pujian orang katolik Kalau yang di protestan ada tuh Kidung jemaat atau dua sahabat nama Kumpulan puji-pujian orang protestan Kalau di karismatik ada lagi tuh Pujian-pujian kontemporer Pujian-pujian karismatik Yang sampai hari ini Kita masih pakai di gereja Nah ternyata masmur ini Adalah kumpulan puji-pujian Yang kemudian oleh pertolongan Tuhan Oleh bapak-bapak gereja Tahun 325 Masehi Dia masuk dalam kanonisasi Alkitab Yang kita percayai 39 di perjanjian lama 27 di perjanjian baru Total 66 kita Ini semua diilhamkan Allah Sampai titik komanya Berasal dari Tuhan Ini firman Allah yang hidup Amin Nah saudara-saudara menarik bahwa Dikatakan masmur Daud Kenapa harus ada beri penekanan Daud disana Karena tidak semua masmur ditulis oleh Daud Kalau anda baca masmur 72 Itu masmur asal Ada lagi nyanyian siara Salomo Masmur 127 Dan ada juga doa Musa Jadi Daud hanya salah satu penulis masmur Kurang lebih 75 sampai 76 masmur saja Yang ditulis oleh Daud Penulis masmur itu antara 5 sampai 6 orang Ini pengetahuan saja Supaya kalau saudara pimpin ibadah Komsel Asal buka masmur Jangan langsung Daud Cek dulu Itu masmur siapa? Ada tuh keterangannya disitu Nah menarik bahwa setiap masmur itu Sudara-sudara Kalau mereka menuliskan masmurnya Itu ada backgroundnya Ada latar belakangnya Dan latar belakang mereka itu Kemudian dikuduskan oleh Allah Bahkan dipakai oleh Allah Dalam sebuah cerita Yang kemudian menjadi firmannya Contoh Ketika Raja Daud Atau penasmur tertentu Mereka berkata Tuhan gunung batuku Itu ternyata ada pengalaman Penasmur itu Dia dikejar-kejar musuh Dia bersembunyi di balik gunung-gunung batu Di sana dia aman Tetapi waktu dia aman Dia tidak percaya kepada gunung batu yang kelihatan Tetapi ada satu yang lebih dasyat Dari gunung batu yang kelihatan Yaitu Allah Yahweh Allah pencipta langit dan bumi Maka dari itu kenapa dia bilang Yahweh Gunung batuku Atau Allah kota bentengku Ya Ketika Ada musuh menyerang Yerusalem Itu Sion itu Sedara Dia ada kota benteng Yerusalem itu ada kota benteng Sulit sekali orang menyerang Israel Karena kota benteng itu Tetapi luar biasa Para penasmur mengatakan Yang kota benteng bukan susunan batu Yang disusun Mengelilingi satu kota Sehingga rakyat di dalam aman Bukan Gunung batu mereka Perlindungan mereka yang sejati Adalah Tuhan Kalau kita seberangkan dalam konteks sekarang Sekarang Punya dokter andalan lah Katakan gitu ya Asal sakit Asal sakit dokter inilah Lalu melalui dokter ini Dapat Racikan obat yang pas Sehingga sakit anda sembuh Tapi waktu anda lihat dokter ini Tuhan akan membuat anda memahami Bahwa yang menyembuhkan anda bukan dokter ini Tapi dokter di atas Segala dokter Yesus Kristus Tuhan namanya Amin Sudara-sudara Penerbangan kita dari Indonesia ke Amerika Bisa lolos Bisa aman Sekalipun ada goncangan Kadang-kadang cuaca kurang bersahabat Tetapi pilot kita yang sesungguhnya Adalah Yesus Kristus Amin Sudara-sudara Bahkan dia bisa jadi bapak kita Suami kita Pemimpin kita Dia segala-galanya bagi kita Dan hari ini Kita sedang bicara Tuhan adalah gembalaku Ingat Pemaskur disini adalah Daud Dan Daud memang mantan seorang gembala Itu adalah profesinya Dia tahu bagaimana Seorang gembala bekerja Dia tahu seperti apa Totalitas Tanggung jawab Pengorbanan Loyalitas Dari seorang gembala Bahkan ketika dia mau Fight dengan Goliat Orang meragukan dia Semua meragukan dia Abang-abangnya meragukan dia Israel meragukan dia Saul meragukan dia Tapi Daud bilang begini Hambamu ini biasa Menggambalakan kambing domba Ayahku Kalau ada binatang buhas Entah serigala Entah berluang Coba-coba mengganggu domba itu Aku bunuh dia Jadi dia tahu persis Bagaimana Seorang gembala Memiliki totalitas Melindungi domba-domba Nah Tapi Daud melihat Ada satu gembala Yang lebih hebat Dari gembala Siapapun termasuk dirinya Yaitu gembala agung Ala Bapak Pusat pujian penyembahan kita Pusat pemberitaan kita Sang kepala gereja Yesus Kristus Tuhan Karena melalui Yesus kita Kenal Bapak Amen Sudara-sudara Nah Itu Mas Murdaud Kita maju Kalau memang dia adalah Bapak Dia adalah gembala Bagaimana sih Pengembalaannya Sudara-sudara Mari kita lihat Bagian per bagian Setelah Mas Murdaud Ini belajaran kita Benar-benar Ayat per ayat ini Saya Suka menajar Mengajar disertai Intonasi khutbah Jadi Sudara harus beri perhatian ya Saya Yakin ini Tidak ada yang tidur Yang kemarin itu Juga tidak tidur Hanya Saya posting heboh Sendiri Ini netizen Kemarin itu Hanya ancang-ancang Ya begitulah Kalau Youtube Ada Suka orang-orang Yang Tidak nonton Tidak tahu Latar belakang Main komen aja Seolah-olah Negatif Padahal itu Biasa Youtuber Gitu Orang Pilen kan ada Trailernya tuh Harus dibikin dulu Itu kan gitu Jadi Sudara Buat yang Nanti ikut khutbah ini Saya bikin tema Jangan main komen-komen dulu Nonton Baru komen Yang lain sudah nonton Jangan bilang Haleluya Aku diberkati Aku diberkati Ada satu dua yang masuknya Tuh ya Apiun Pengampunan Tuhan Turun di atasmu Haleluya Jangan main komen aja Belum nonton Baru dia judul Nah Sudara-sudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dimulai disini Tuhan adalah Gembalaku Ini hal pertama Yang saya temui Dari Masmur 23 Bahwa Pengembalaan Tuhan Adalah pengembalaan Yang bersifat pribadi Kenapa? Karena Daud berkata Tuhan adalah Gembalaku Di beberapa Ayat yang lain Digambarkan bahwa Tuhan adalah Gembala kami Tuhan adalah Gembala Israel Ditunturnya Israel Keluar dari Mesir Seperti seorang Gembala Menuntun kawanan Kambing dombanya Berarti Pengembalaan disana Bersifat kolektif Satu bangsa yang besar Satu kelompok yang besar Tetapi ternyata Tuhan bukan hanya Gembala Yang urus sekaligus Kelompok besar Tapi dari semua Yang ada dalam Kelompok besar ini Dia mengenal Pribadi Lepas Lepas Pribadi Makanya dikatakan Tuhan adalah Gembalaku Saya kenal banyak pendeta Pimpin ribuan orang Dia sulit Mengenal Satu persatu Apalagi Bicara tentang Kedalaman hati Cemaatnya Dia sulit tahu Sudara-sudara Bahkan ada Gembala bisa ditipu Oleh Cemaat Karena kenapa Gembala seperti kami ini Ini hanya Gembala kecil Yang urus Domba-domba Sang Gembala Agung Gembala kecil Seperti kami Tidak tahu Sampai kenalaman Hati Anda dan saya Tetapi Gembala Agung yang kita bahas Dia kenal Anda Dia tahu Namamu Dia tahu Tangisanmu Dia tahu Air matamu Dia tahu Sakit penyakitmu Dia tahu Pergumpulan ekonomimu Dia tahu Masa lalu Dan dia tahu Masa depanmu Itu alat Itu Gembala Makanya ketika Daud berkata Tuhan adalah Gembalaku Daud tahu Amen Sudara-sudara Adalah bulan Ini ibu lidia Nyanyi Bercocok itu Dia mengerti Mahasam Tetesan Air Mata Walau Badai Mengamuk Dan gelombak Menerjang Tuhan Yesus Setia Sudara itu Penggalan kalimat Yang saya suka Dia mengerti Bahasa Tetesan Air mata Kita doa-doa Sampai kehabisan Kata-kata Hanya ada Air mata Tuhan tahu Apa dibalik Air mata itu Apa pesanmu Apa doamu Apa harapanmu Hanya nangis Sudara Kalau nyumbah Tuhan Di jamah Tuhan Sampai tidak tahu Ngomong-ngomong Abang Sudara nangis Tuhan tahu Itu air mata Tuhan tahu Apa pesan Apa pergumulanmu Haleluya Jadi sudara Dia bukan gembala Yang terbatas Yang hanya melihat Satu kelompok besar Dan tidak tahu Detail-detail Satu-satu Gembala manusia Tahu Apalagi sudah Level ribuan Kalau Sedikit orang Kita masih bisa tahu Tapi sudah lima ribu Sepuluh ribu Repet itu Musa aja puyeng Sampai mertuahnya datang Lu harus buatin dong Kau bisa lu urus Begini banyak orang Antara enam ratus ribu Sampai dua juta orang Bagaimana kau urus semua Sulit Itulah Musa Itulah Nabi Rasul Pendeta Tapi kita punya Yesus Christus Bahkan dia berkata Aku panggil Aku panggil Domba-dombaku itu Menurut namanya Masing-masing Namanya masing-masing Dia tahu nama kita Waktu kita di baptis Kita percaya padanya Nama kita terdapat di sorga Dia tahu nama lengkap kita Dia kenal kita Makanya Yohanes pasal 10 Ayat 3 Sudah melihat Yohanes 10 ayat 3 Anda baca ayat ini Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Beri tepuk tangan buat dia Dan ia memanggil domba-dombanya Masing-masing Menurut namanya Dan menuntunnya keluar Saudara Secara psikologi Psikologi orang Saudara dalam satu pertemuan besar Nama anda dipanggil Suruh maju ke depan Itu gila loh Secara psikologi itu Itu senang banget gitu loh Senang sekali Saya pernah kekayar di Bali Panitia tidak kenal saya Lalu nama saya dipanggil Pendeta Melatov Waduh Satu bandara ngurah rai Itu saudara Waduh Saya jalan tuh seperti I believe I can fly Saya mau terbang saudara Nama gue dipanggil men Saya belum seperti Salih Belum dikenal Seperti sekarang Jadi Waduh Waktu dipanggil nama Bantu saya seperti Mau terbang Gitu loh Ternyata saya ngerti Secara psikologi Kalau nama seseorang dipanggil Itu luar biasa Tapi kalau indah Rusaknya Kalau ada di mal Nama anda dipanggil Baru ditambahin belakang Ambil baju Belum bayar Ada CCTV-nya Tapi kalau panggil Dalam artian yang luar biasa Itu dasyat loh Anda tahu Nanti dipanggil Dengan indah terakhir Itu semua nama Akan dipanggil Mulai dari manusia pertama Yaitu Adam Sampai manusia terakhir Tidak tahu Anak siapa Pasti ada Manusia terakhir Amen Makanya ada lagu Kiri-kiri Bila nama dibacakan Bila nama dibacakan Bila nama dibacakan Bila nama dibacakan Kuara Nah itu dia tuh Jadi nama kita akan dipanggil Dibaca Satu demi satu Dan itu luar biasa banget Anda bayar Nama anda dipanggil Dan saksinya Bukan cuma tetangga Di RT berapa Ada Yeshua Disitu Ada Musa Simur Petrus Titus Oba Jahabakuk Disitu Oh wow Amen Jadi Stop menangisi Diri sendiri Seolah-olah Anda bergumur sendiri Tidak ada Dia gembara Dia tahu ke desa Amen Kemarin ya disini Saya lupa Saya sudah munculkan Ada ayat Raja Daud juga yang bilang Raja Daud yang dalam kebingunganku Aku pikir Tuhan meninggalkan aku Padahal Dia mendengar permohonanku Itu Mas Nur 31 ayat 23 Ya Baca sekali lagi ayat itu dong Ya Supaya semua tahu Sudara jangan merasa anda sendiri Tidak ada anda sendiri Tuhan kita setia Satu dua tiga Aku menyangka dalam kebingunganku Aku telah terbuang dari hadapan matamu Tetapi Sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku Ketika apa Aku berteriak kepadamu Minta Allah Hallelujah Jadi Sudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Dia Tuhan gembalaku Maka kalau ada masalah Ibu pendeta kalau bisa nomor dua Tuhan Yesus nomor satu Amen Harus kasih tahu juga kami Amba-amba Tuhan Anda boleh whatsapp kami Gembala Anda atau kami Mitra dari gereja GBI Maranata Victoria Atlanta ini Tetapi yang paling pertama Sebelum pendeta tahu Sebelum istri tahu Sebelum suami tahu Yesus harus tahu duluan Masuk kamar doamu Yesus berkata Masuk kamar kunci kamar Dan berdoa dengan Bapak dulu Maka Bapak mau yang di sorga Akan mendengarkan engkau Amin Amin sedara-sedara Bagus juga minta dukungan doa Tapi saya punya kecenderungan Lihat Ada orang Kristen tertentu Saking suka minta dukungan doa Dia pikir dia gak bisa berdoa sendiri Eh ini gembalaku Bukan cuma gembala mereka Dia Yesus yang berfirman Marilah kepadaku Dia yang berfirman Lihat Aku berdiri dan mengetah Ada orang mendengar Buka pintu aku Aku masuk Amin Jangan merasa bahwa Wah iman orang itu hebat banget ya Iman dia hebat banget ya Gue kayaknya biasa-biasa aja Kata siapa? Anda spesial di matanya Orang yang disayang dibayar dengan darahnya Anda juga dibayar dengan darahnya Kita sama-sama berharga Mahal dihadapan Tuhan Oleh karena itu ada masalah Curhat sama Tuhan Amin Kita lari kepada manusia Kalau dia anak Tuhan Si syukur Tapi kalau bukan anak Tuhan Repet urusannya Dia bisa kasih solusi yang salah Kita lagi berantem sama suami Kita curhat Dia bilang Gue kayak lu cerai 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 Ada tuh orang-orang kayak gitu Kita butuh solusi baik Dia suruh cerai Ya ampun Kalau anak Tuhan Dia bilang berisya Pasti gak ada masalah Suami mana Sesempurna Gak ada yang sempurna Kita harus saling mendukung lah Ya kan? Begitu cara yang baik Amin Sudara-sudara Jangan nasihat yang aneh-aneh Nasihat tuh yang nasihat firman Allah Nasihat yang alkitabia Nasihat yang sesuai dengan isi hati Tuhan Itu hal yang pertama Hal yang kedua Mari kita lanjut Masih ayat satu Hal yang pertama Tuhan menggemelakan kita secara pribadi Yang kedua dikatakan Takkan kekurangan aku Wah Hal yang kedua Yang saya jumpai dari ayat ini Ialah Tuhan menggembalakan kita Dengan cara Mencukupkan kebutuhan kita Ditandai dengan kelima Takkan kekurangan aku Amin Sudara-sudara Memang Ada orang-orang tertentu Yang atas izin Tuhan Dia bisa dapat kelimpahan banget ya Josoros Bilgit Iya kan Atau pengusaha-pengusaha tertentu Di Indonesia Di Amerika Tapi saya mau kasih tau ya Rumus sebenarnya Anak Tuhan itu Rumus kita adalah Takkan kekurangan Pengertian takkan kekurangan Itu sama dengan cukup Makanya dalam doa Bapak kami Tidak ada yang begini Bapak kami di sorga Berikanlah kami pada hari ini Seterusnya doanya Di bagian kebutuhan kita itu Dikatakan Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang Secukupnya 1 Timotius 6 Ayat 6 Dikatakan ibadah Disertai rasa cukup Memberi keuntungan yang besar Sudara lihat ini ayat ya Memang ibadah itu Apa? Kalau disertai rasa cukup Memberi keuntungan besar Haleluya Sudara jadi kita tuh Tidak kekurangan tuh Cukup Aslah pas Mau ganti mobil pas ada uang Amin Mau nipuran ke Indonesia Pas ada uang Mau bikin KKR Pas ada uang Amin Pas tetangga pinjam Pas habis Ini memang pas banget ya Amin Pas belum datang Gue tau nih Pas Pas apa? Pas habis Nah Pagi pagi-pagi jam 5 pagi dia harus kerja Dia pulang udah kemalaman Bisa jam 10 Jam 11 Jadi dia pergi Tidak ketemu anak Pulang juga anak-anak udah tidur Itu berlangsung lama Dia jadi pikiran di waktu Lama-lama anak gue gak kenal gue lagi Takutnya pas masuk-masuk Om siapa? Padahal bapaknya Karena tidak ketemu Perginya ke pagian Pulangnya kemalaman Maka dia berdoa Tuhan Tolong berikan hamba mobil Supaya hamba bisa Jangan keluar ke pagian Bisa lihat anak Pulang jangan kemalaman Bisa-bisa doa sama anak-anak Doa-doa mobil gak datang-datang Tapi ada orang pindah Dekat mereka Kompleks mereka Katakanlah Bapak yang tadi punya pergumulan Pak Jonil ya Nah yang pindah nih Pak Iwan Pak Jonil sama Pak Iwan Ketanaan Lalu Sharing curhat-curhat Kata Pak Jonil sama Pak Iwan Saya ini tempat kerjanya disini Kejauhan bla-bla Keluar ke pagian Pulang kemalaman Kemalaman gak ketemu anak Saya Lagi bergumul Dapat mobil nih Kata Pak Iwan Kantornya di bagian mana? Disini loh Kantor gue di sebelah Di sebelah kantor Bapak Jonil Udah sama gue aja bareng gue Okelah Singkat cerita Sudara-sudara Akhirnya Pak Jonil bisa ke kantor Santai Ketemu anak Lalu pulang juga tepat Tapi dia gak pernah ada mobil Saya tanya Kebutuhannya sudah terjawab belum? Hah? Sudah Karena urusan yang paling penting Itu mobil Juga urusan ketemu anak Dia memang tidak dapat mobil Tapi Allah punya cara Memenuhi kebutuhan kita Ada banyak orang berdoa Dan salah berdoa Karena yang diminta Bukan kebutuhan Saya buktikan Yakubus 4 Ayat 3 Berarti kan Yakubus 4 Ayat 3 1 2 3 Atau kamu berdoa juga Tetapi apa? Kamu tidak menerima apa-apa Kenapa? Karena kamu salah berdoa Salahnya dimana? Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan Untuk memuaskan hawa nafsu Tuhan tidak jawab keinginan Mereka begini Yang Tuhan jawab Kebutuhan Kebutuhan Dan memang dia gembala Memenuhi kebutuhan kita Amen Sedara-sedara Makanya kita bersyukur punya Tuhan yang hebat Allah yang luar biasa Allah yang dasyat Dia tidak akan membiarkan kita Makanya dikatakan Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Lalu dia lanjutkan di ayat 2 itu Ini bicara tentang kebutuhan ya Ia memberikan aku di padang rumput Yang hijau Kenapa rumput hijau? Rumput hijau itu kebutuhan domba Tidak ada tambah-tambah Rumput hijau Rada hitam Tidak ada Rumput hijau Memang kebutuhan domba Jangan pakai bumbu-bumbu macam-macam Domba nyambungnya sama rumput hijau Air tenang Tidak bilang Rumput hijau dan Coca-Cola tanda Tidak ada disitu ya Sedara Jadi memang antara kebutuhan dan keinginan Itu harus dibedakan Tapi sepanjang itulah adalah kebutuhan kita Bapak di sorga Gembala agung dalam nama Yesus Tidak akan tutup mata Amin saudara-saudara Maka dia akan memenuhi kebutuhan kita Bukan hanya jasmani Tapi rohani kita Berkadang kita mengalami gunda-gulana Galau Tekanan kiri-kanan Muka belakang Dengar berita sebagai manusia biasa Siapa sih kita Seberiman-berimannya Yakut Ketika dengar hoax Berita bohong Seputaran kematian Yusuf Yakut bukan kurang beriman Ketemu Tuhan bergumul Sama Tuhan sampai mana Maka dari itu namanya Israel Tapi apakah Yakut selalu kuat Yakut manusia biasa Waktu berita hoax Seputaran kematian Yusuf Yakut menangis sejadi-jadinya Dan Yakut tidak mau dihibur oleh siapapun Kita semua Sekalipun pendeta Hamba Tuhan Cemaat pelayan Sudah berkorban Waktu tenaga duit Menabur demi pelayanan Kata siapa Kita tidak bisa melewati Satu pergumulan Yang mengganggu pikiran kita Yang mengganggu perasaan kita Tapi apapun itu Ada gembala kita Amen Dia bukan hanya memenuhi Kebutuhan jasmani kita Tetapi di ayat itu dikatakan Ia menyegarkan jiwaku Dari terjaman NIV New International Version Dia pakai kata He restores my soul Dia memulihkan jiwaku Kenapa jiwa perlu dipulihkan Jiwa yang tadi-tadi itu Bahkan ketika ada penyesat Ajaran-ajaran yang membingungkan Bikin pusing kepala Membuat jalan-jalan miring Ayat ini berkata Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar Kenapa di jalan yang benar? Karena ada jalan yang salah Ada ajaran yang salah Ada penyesat-penyesat Bisa muncul dimana-mana di jaman ini Bahkan sudah pergi ke seluruh dunia Makanya anak-anak tua harus waspada ya Saya tunjukkan ada banyak ayat Salah satunya Satu yang ada sempat Mulai ayat satu Dikatakan demikian Ayat satu jaman baca Satu Dua Satu yang ada sempat Ayat satu Satu dua tiga Sebab banyak nabi-nabi palsu Yang telah muncul Dan pergi ke seluruh dunia Saya dengar cerita dari rekan-rekan Hamba Tuhan Ada bapak gembala seri keliling Amerika, Eropa, Australia Pulang-pulang anaknya sudah pegang gereja Sudah ajar yang aneh-aneh Bapaknya pusing Lalu ajar apa nih? Tidak pusing Harus pakai Yahweh katanya Gak boleh lagi Allah Elohim Bapak Kata siapa? Kita Allah itu Allah segala bangsa Kalau kami di NTT Kadang-kadang orang panggil Allah Wisnenok Kadang-kadang orang panggil Allah Itu Rubadeo Itu nama Allah dalam bahasa daerah kami Masa gak boleh panggil Allah Rubadeo Justru panggil Allah dengan sebutan itu Di orang Sabu ya Atau orang Timur Wisnenok Itu lebih luar biasa Wisnenok Kalau tidak salah Biar punya arti ya Tuhan Allah memberkati kita Iya kan? Lama tua Ada tuh bahasa-bahasa Tuhan Allah tuh Allah segala bangsa Amen? Orang Jawa panggil Allah mungkin apa? Gusti Yesus atau apa? Terserah lah Nah saudara banyak sekali acara-acara yang bening bingungkan Yesus satu-satunya jalan Ada yang hutbah di media Ada tiga jalan Yesus tuh satu-satunya jalan Makanya dia berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Akulah jalan artinya di luar dia tidak ada jalan Akulah kebenaran artinya di luar dia hanya ada kesalahan Akulah kehidupan di luar dia hanya ada kematian Nah pada waktu kita dibingungkan dengan sekarang media sosial Yang benar juga khutbah yang sesat juga promosi Kesesatannya Sebab ini ayat berkata saudara-saudara Di dalam satu Yohanes 14 tadi bahwa Ayat 1 Itu penyesat sudah pergi ke seluruh dunia Bukan cuma seluruh Amerika Seluruh dunia Sebab banyak nabi-nabi palsu telah Muncul dan pergi ke seluruh dunia Dimana-mana sekarang Waduh Tuhan cipta Adam dan Hawa Tapi sekarang sudah ada lagi Bukan cuma Adam dan Hawa Adam, Hawa, sama Acang Iya kan Saya ngeri juga ya Indonesia tersyukur ya Belum ada ditekankan pemberangkatan sejenis Kalau tidak repot kita Itu ayat firman Allah kan dalam kejadian 2 Ayat 24 itu Seorang laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan apa? Istrinya Ya Sehingga keduanya menjadi satu daging Kalau yang menikah ini tono sama budi gitu Ini ayat bunyinya gimana? Budi cowok, tono cowok Katanya cinta anugrah Gue jambak juga Kalau gue jadi malaikat Aku cekik pas ditonet itu Iya kan saya baru posting tadi Saya kaget Dia namanya Amerika ya Hak-hak orang lah Hukum disini kayak begitu Masuk restroom Loh kok jadi tiga jenis kelamin ini Laki-laki, perempuan, dan setengah Oh wow Ini kalau di NTT bilang Marungga makan kelor Kelor itu marungga Marungga itu kelor Daun kelor itu Ini kelor kok makan marungga Bayangkan tono dan budi ini Yang berkati melatok Oke tono dan budi ini Tono dan budi Mau married Mau dipersatukan ya Ayat bilang Seorang laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Lalu berdua Seorang laki-laki akan meninggalkan Ayah dan ibunya Dan bersatu dengan lakinya Oh laki semua ini Iya kan Seorang laki-laki Meninggalkan ayah dan ibu Niket sama laki Nah ayat berubah nih Istri-istri itu perempuan Gak ada istri laki-laki Bayangkan kalau dia ASN PNS di Indonesia Kalau dua laki-laki Dan darma wanita Sampai yang itu Itu kan PNS Ada darma wanitanya itu loh Kalau di TNI Apa namanya Untuk ibu-ibu Ibu-ibu TNI Ibu Lydia Apa istilahnya Kalau ada ibu Polri Ibu apa gitu Bayangkara TNI ada lagi Nah kalau Andai kata Polisi dua laki-laki Lalu yang bayangkara Nah itu kan Saudara-saudara sudah dimana-mana Begitu Amen Anda mau bendung Nubuatan ini pasti terjadi Nubuatan ini pasti terjadi Tapi jangan pikir bahwa Nubuatan ini terjadi Tergenapi Lalu gembala meninggalkan Anda Tidak Dia bukan hanya memenuhi Kebutuhan Jasmani kita Tapi dia akan memulihkan jiwa kita Dari berbagai kesesatan Atau masalah Apapun Yang mengganggu hati dan pikiran kita Seperti yang berkata Hati yang gembira Adalah obat Semangat yang patah Mengerikan tulang Dan padanyalah Kita akan menikmati Kegembiraan Sukacita Damai Sejatera Kebahagiaan Yang sejati Haleluya Dia adalah gembala kita Yang pertama Dia menggembalakan kita Secara pribadi Yang kedua Dia menggembalakan kita Dengan cara Mencukupkan Atau Memenuhi Kebutuhan kita Baik jasmani Maupun rohani Yang ketiga Dia menggembalakan kita Dengan cara Menuntun Menyertai kita Tidak tinggalkan kita Dalam penderitaan Saudara Kalau baca Ayat 1 2 Dan 3 Dari Mas Murdaud ini Enak semua Rumput hijau Air tenang He restores my soul Ya kan Tapi masuk Ayat 4 Mulai ada Lembah kekelaman Di sana Sekalipun aku Berjalan dalam apa Lembah kekelaman Ini anak Tuhan Sejati harus paham Bakdul Dalam penggembalakan Tuhan Dia menggembalakan Kita secara pribadi Dia memenuhi Kebutuhan Jasmani Dan rohani kita Tapi bukan berarti Perjalanan kita Mulus Bukan berarti Semuanya normal Normal Dulu orang bilang Wah Masalah saya Kali jalan tol Sekarang jalan tol Juga udah macet Freeway Juga bisa macet Amen Tidak ada Orang Kristen Yang masalahnya tuh Selalu beres Karena Tuhan Izinkan kita lewat Lembah kekelaman Lembah kekelaman Dalam alam Berpikir orang Ibrani Ini satu Keadaan yang Tidak enak Menjengkelkan Mengecewakan Istilah lain Dan lembah kekelaman Adalah Lembah bayang-bayang Maut Berarti ini Keadaan yang Tidak enak Bayangin aja Kalau mati lampu Disini Gelap Gulita Itu tidak enak Jadi Lembah kekelaman Itu lembah yang Gelap Betul-betul gelap Tidak enak Saya Sudah sering melayani Di desa-desa Yang tidak ada listrik Pernah kecolongan Udah bawa jenset Bensinnya habis lagi Waduh itu benar-benar gelap Tunggu matahari Itu belum zaman Sekaya sekarang Handphone canggih-canggih Dulu masih Antara ada dan tidak ada Jadi ribet banget Sudara-sudara Gelap itu tidak enak Jadi kalau bicara Lembah kekelaman Itu tidak enak Ditambah lagi di ayat 5 Ada lawan Ayat 5 Dari Mas Nur 23 Dikatakan Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Dan menarik Sudara kalau belajar kata lawan Dari kata Inggrisnya Dia pakai kata enemies Ada jamaknya Jadi lawannya orang percaya Itu bukan satu Banyak Makanya dia enemies Banyak banget Sudara-sudara Jangankan kita Tuhan Yesus yang kita sembah Itu Aduh Sudah berusaha yang terbaik Melayani yang terbaik Kotbah yang terbaik Menyembuhkan orang Tolong orang Tapi orang masih ada Yang bilang Tuhan Yesus itu apa Gila Tuhan Yesus itu apa Kata orang zaman itu Kerasukan setan Mereka bilang apa Yesus itu penyesat Sudara mau lihat buktinya Supaya kalau anda diomongin Anda jangan pikir anda sendiri Tuhanmu sudah ngalamin Makanya ada ayat bilang Kamu dikaruniakan Bukan hanya untuk percaya Tapi kamu dikaruniakan Juga untuk menderita Untuk dia Yesus bilang apa Ikut aku pikul salib Apa definisi pikul salib Pikul salib itu artinya Menderita Karena taat Tuhan Itu pikul salib Menderita Karena cinta Tuhan Itu pikul salib Kalau ada ibu-ibu Sudara ajak orang Tiba-tiba Sudara dicambak Ditampar Gara-gara anda injini dia Anda ingatkan dia Tentang kebenaran Anda ditampar Anda digosipin Anda lapor kami Kami akan bilang Besar upamu disorgen Karena kamu menginjil Tapi ada ibu-ibu Dijambak Ditampar Karena ganggu laki orang Ini bukan salib Bukan Lu memang Kuntilan Udah tau laki orang Main ganggu aja Lu biar Nanti di kebukin Iya ya Kalau yang itu bukan salib Saya perlu ingat Yang ini beda loh Salib sama bukan salib Jangan asal Menderita salib Oh salib nih gua Iya cek dulu Masalahnya apa Lu ditampar Gara-gara lu gak jaga mulut Nah itu bukan salib Lu suka ngomongin orang Gosipin orang lu Ngerti maksud saya Tidak semua Pemabuk Perokok keras Tiba-tiba Batu-batu Darah itu bukan salib Salib dari mana Anda yang cari penyakit Kok salib Anggap ya Itu bukan salib Korupsi masuk penjara Itu bukan salib Saya buktikan nih Satu petus empat 15-16 ya cukup 15 bilang apa Sudah Silahkan 1,2,3 Jemaat Janganlah 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 Tetapi jika ia Menderita Sebagai orang Kristen Maka janganlah Ia malu Melainkan apa Hendaklah ia Memuliakan Allah Dalam nama Kristus itu Sedara-sedara-sedara Jadi cek Tidak semua Menderitaan itu salib Salib artinya Menderita Karena taat Tuhan Karena cinta Tuhan Nah Sedara-sedara Itu memang wajar Bagi anak Tuhan Karena Yesus sendiri Dimahki-mahki Yesus dikatain Gila Ia kerasukan setan Ia kerasukan setan Yohanes Pasal 10 Ayat 20 Sedara-sedara Lihat pada waktu Yesus Kot Seputaran Kepang kitanya Orang respon Bilang begini Dalam Yohanes 10 Ayat 20 Mereka berkata Demikian Ia kerasukan setan Dan gila Mengapa kamu mendengarkan dia Dia disini Tuhan Yesus Jadi kalau kita pendeta Dikatain gila Jangan cepat tersinggung Biasa itu Sedara Kalau saya dikatain gila Saya coba evaluasi hidup Memang gue mantan gila You know what I mean Saya suka ngedance Di jalan sendiri Saya kan dancer Suka tuh Jackson Sediri-sediri Dan dancer banget gue Sering tuh Kalau ada musik Asal musik Aja langsung dance Di jalan dulu Apalagi kalau udah Kena mabokan Bodo langsung Ngerap Hip hop Di jalan Jadi saya Kalau orang bilang Melanto gila Gue wajar lah gitu Tapi Yesus Dikatain gila Itu gak wajar banget Yesus Dikatain gila Itu tidak wajar Kalau saya dikatain gila Wajar Sepeda orang Saya bawa Gak balik-balik Jual malah Gila ini kan Serius Jemuran tetangga Terlambat angkat Saya bantu angkat Bawa ke lemari gue Jeans baru Sendal baru Sepatu baru Cara-cara bantu tetangga Serius Dulu asal saya Pakai barang baru Pasti curi Kok ini Kalah ini Udah injil semua Sedangkan matanya Cepita banget Dulu Dulu Sekarang Mainjil Eh dulu Asal pake barang bagus Jemuran Serius Ini Jadi kalau orang BML Atau gila Setuju gue Santai aja Gak tersinggung Biasa aja Video saya 50 ribuan Orang komentar Yang nonton 8 juta orang 50 ribuan Belasan ribu Maki gue Biasa aja Tidur Masih Asik Makan Fah Masih Eh Eh Kita Kau jadi orang Tuh Gak bisa tidur Ngomongin dikit Gak bisa Gue balas Gue balas Halo Pembalasan Hak Tuhan Amen Amen Jadi Sudah liat nih Tuhan kita nih Gilanya dimana Tetap dikatain gila Tidak cukup gila Kerasukan setan Dibilang penyesat Matius 27 Ayat 62 Setelah Yesus mati Dikuburkan Bayangin Udah dikubur Mereka masih pada datang Bilang sama Pilatus Pak Gubernur Waktu itu Mereka kasih daus Itu penyesat Hati-hati Jaga kuburnya Ntar mulai buritnya curi Ayat 62 Cemaat Satu Matius 27 62 Satu Dua T Gak Sedang Matius Matius ini kok jadi Masmur Masmur Oh Matius bro Sorry ya Matthew Bukan Matthew Anak Budi loh Ayat 62 62 bro 62 Oke 62 Satu Dua Tiga Belum ya Satu Dua Tiga 62 Matius 27 Matius 27 Ayat 62 Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Kami ingat Bahwa Si penyesat itu Sewaktu hidupnya berkata Sesudah Tiga hari Aku bangkit Siapa yang dimaksudkan Siapa yang pernah bilang Aku mati Tiga hari bangkit Cuma Yesus Mereka bilang apa Itu penyesat Yesus kita dikatain Gila Kerasukan Sentan Penyesat Anda melayani Tuhan Pernah dikatakan orang Biasa aja Karena Yesus bilang apa Seorang hambat Tidak lebih dari Tuhan Yohannes 15 Ayat 20 Ya Ingat diri baik-baik Anda pengikut Kristus Anda orang Kristus Tidak selalu Rumput hijau Air tenang Kadang-kadang Lembah kekelamaan Kadang-kadang ada enemies Ya Satu Dua Tiga Ingat Apa yang telah Kukatakan Kepada lu Seorang hambat Tidak lebih tinggi Daripada Tuhannya Jikalau mereka Telah mengalihai Aku Mereka juga Akan mengalihai Kamu Jikalau mereka Telah menuruti Firmanku Mereka juga Akan menuruti Perkataan Nah kalau kita Yang disini Satu gereja Pendeta omong Gembala omong Sudara ikut Nah itu kita Kelompok yang sudah Disatukan oleh Firman Tapi yang belum percaya Firman Kita kasih nalih Status Firman Mereka balas So-soci Segala macam Itu wajar Biasa Santai ya Tenang ya Ada hamba Tuhan Yang bilang begini Mau tau seseorang Itu punya hati hamba Atau tidak Kelihatan pada Waktu dia dihina Disitu kita Hulang hatinya Bermasalah atau tidak Pada waktu Dia dihina Sudara berapa Yesus dihina banget Yesus dikatain Yang gila Tapi itulah ya Di kalangan orang gila Orang waras itu Yang dianggap gila Sudara hati-hati ya Kalau kira rumah sakit jiwa Sudara sendirian Ada orang gila Banyak disitu Pas sudara masuk Yang gila-gila itu Hitung Satu dua tiga Gila datang Nah siapa yang gila coba Di kalangan orang gila Yang waras itu Yang dianggap gila Itu mah biasa Saya Hotbah kadang-kadang lucu kan Tapi satu kali Saya diundang di rumah sakit jiwa Darah Yesus Kristus Bukan cuma dokternya Sama pasien-pasiennya Saya gak berani Ngelucu Asli Gak berani saya Orang belum ngamur Ketawa semua Diam saya Hotbah tegang Terus Salam Gak berani Saya bikin lucu Gak berani Selesai hotbah Saya bicara sama dokternya Datanglah satu orang gila Pasien Salam Pabel Wah saya udah diam Saya gak berani Yang balas juga Halo Ancur kita Sama-sama gini Saya hanya begini Takut bercanda saya Karena sama sudara Saya yakin Wadah semua ini Makanya Bercandanya enak Oh iya dong Sama gila Gak berani gue Benar Gak berani Gini Dia datang Ada pertanyaan Sebelum tanya Dia bilang Tapi Pak Mel tahu Saya sudah sembuh Benarkan Pak Dokter Tapi ya Pak Dokternya mungkin Bentar lagi Bentar lagi Saya pulangkan Pak Dokter Dokter juga gak berani Apalagi gue Dokter aja keberani Bercanda ya Sehari-hari sama dia Apalagi saya baru datang Gak tahu Banyak tahu saya Pak Mel Atto Katanya Pak Mel saya ada pertanyaan Ya gimana Pak Mel percaya Teri tunggal Atau tunggal teri Waduh Saya waktu dengar Tunggal teri Saya bilang Pak Dokter Jangan lepaskan Tahan terus Tahan terus Belum mirip Saya bilang sama Jokter Tahan Tahan Jangan coba-coba Dibas Pasti parah ini Sembunan di mana Pertanyaannya Sembunan di mana Orang teri Tunggal Lupa balik Tunggalan teri Mana Seumur umur Sekolah teologi Belum ada Orang-angatnya Tahu gak Tunggal teri Ya bisa aja sih Tapi unik aja Pertanyaannya Saya bilang jangan Bebaskan Ampat atau lima bulan Saya lagi gendong Anak saya Yang bontok Yang kecil Yang nomor empat Fex disini Ada orang teriak Dari balik pakar Salaam Pak Mel Eh dia Aduh Ya ampun Saya bilang aduh Bahagian Saya gendong Anak saya Untuk pakar Agak kekunci kan Saya bilang orang Cek dulu Dia Aduh dia Dak tahu Udah bawa koper Segala macam Pak Mel Saya sudah buat Keputusan Saya harus tinggal disini Darah Yesus Berbuasa Tidak usah di kamar Cukup teras Yang penting Dekat dengan Hamba Allah Saya bilang teman-teman Sikirkan dia Langsung Saya suruh Carain Carain ojek Anak-anak saya Lihat matanya kan Menyalah Nangis semua Saya Bermain buat Keputusan Saya tanya-tanya Saya buat Keputusan Tiga Siapa Lu buat Buat Keputusan Ah kacau juga Makanya Semua orang gila Ternyata Kita baik Dikata yang gila Padahal dia yang gila Saya nonton Di tiktok Ada orang gila Awalnya Kejemur Di got Basah kan Dia nolong Semua bilang Wah Sumbuh nih Karena dia nolong kan Nolong Besoknya Besoknya Orang yang dia tolong Mati Gantung diri Orang cerita dia Eh Kamu baik banget Sudah tolong teman kamu Tapi dia gantung diri Kata dia apa Eh gue cemur dia Sampai cepat kering Digantung Ternyata Malum sembuh Itu kuah yang cemur Biar kering Dia kan basah Kemarin Lu kata Handuk Ya Allah Sedara-sedara Tuhan digituin Amen Sedara-sedara Jadi sedara Jangan aneh ya Kadang-kadang masalah itu Datang ke jauh-jauh Dari keluarga Apalagi keluarga Yang belum bertobat Kita yang sudah bertobat Tadi suami istri Kadang-kadang ada gesekan Itu wajar Al-Amsal mengatakan Besi menajamkan besi Orang menajamkan sesama Apalagi yang belum percaya Tuhan Yesus bilang Dalam Mati 10 Ayat 36 Musuh orang Ialah orang-orang Seisi rumahnya Itu musuh orang Ya Coba lihat Betul kan Dan musuh orang Ialah orang-orang Seisi rumahnya Yesus itu pernah Saudara-saudara itu Tidak percaya Kepada dia Yohanes 7 ayat 5 bro Yohanes 7 ayat 5 Kita usahakan jam 2 berhenti ya Saya Biasa Justru susah tidur Kamu udah pikiran gitu loh Ingat kembali Aduh hutbanya Sana dimana ya Suka begitu saya Kalau sudah hutbanya Susah tidur Makanya harus makan dulu Habis ini Yohanes 7 ayat 5 Sebab saudara-saudaranya Seliri pun Tidak percaya Kepadanya Itu waktu Yesus belum mati Nanti sudah mati Bangkit naik ke sorga Rokudus dicorakan Baru saudara-saudaranya Bertoba Termasuk penulis Surat Yakubus Dan penulis Surat Yudas Itu saudara Yesus Tapi sebelumnya Mereka tidak bertoba Makanya saudara-saudara Kadang-kadang Tentangnya dari dalam rumah Tapi tidak apa-apa ya Tuhan Yesus saja alami Masa anda dan saya lolos Ingat Seorang hamba Tidak lebih daripada Tuhan Tetapi ingat Saudara-saudara Sekalipun ada Lembah kekelaman Sekalipun ada lawan Gembala tidak akan tinggalkan kita Raja Daud berkata apa Dalam Masmur 23 ayat 4 Di lembah kekelaman itu Apakah dia lari terkencing-kencing Dia lari terpirit-pirit Tidak Sekalipun aku apa Berjalan Lembah kekelaman ada Keadaan tidak enak Memang ada Dalam diri Nomba-nomba Tuhan Tetapi bukan dia lari Ketakutan enggak Beda anak Tuhan Sama orang fasli Anak Tuhan Lembah kekelaman ada Lawan ada Tapi dia mau deso aja Jalan Beda sama orang fasli Amsal 28 ayat 1 Anda lihat orang fasli itu beda banget Tidak ada yang kejar Dia lari Orang fasli lari Walaupun apa Tidak ada yang mengejarnya Beda kan Anak Tuhan Lembah kekelaman Aku jalan Orang fasli Tidak ada masalah Lari dia ketakutan Dimana masa depan gue Aduh dimana nih anak-anak gue Ketakutan banget sih Tolong Datang pada Yesus Amen Di hadapan lawan Kata Alkitab Tuhan siapkan hidangan Masih ingat Elia Elia berkotbah Tidak akan ada hujan Tiga setengah tahun Dan dampaknya Elia juga kena Tidak ada hujan Maka kekeringan Kelaparan Tapi apakah Tuhan Kehilangan cara Memelihara hambanya Satu Israel Ahab Resesi Elia resepsi Setiap sore Tuhan Antar roti Pake burung gagah Antar daging Pake burung gagah Minumnya dari sungai geret Orang fasli Resesi Anak Tuhan Resepsi Kalaupun Anda tinggal di Amerika Amerika inflasi Anda tinggal di waktu Anda punya kemala Tidak akan tinggalkan Anda Dalam nembak kegelaman Atau masalah apapun Amen Sudara Anak Tuhan tuh Kalau dulu kita belum bertobat Untuk hal aneh Kita gila-gilaan Beriman sekarang Gila-gilaan Bandel Iman terus bandel Jangan iman Asal-asal Dulu kita belum bertobat Apa aja kita bandel Mau pacok orang Ayo Sekarang gak Dalam Tuhan kita bandel Yang terakhir Benar-benar terakhir Dari wajah Anda Anda sudah minta Tolong terakhir God is God All the time Right All the time God is good Saya bahasa Inggris Hanya apa itu doang Jadi gak usah Terlalu percaya ya Bahasa Inggris Malu sendiri Wah Gak apa-apalah Selanjutnya Poin yang terakhir Kebajikan dan kemurahan Belaka akan mengikuti aku Dari seumur hidupku Itu artinya Mulai dari lahir sampai mati Seumur hidup Lalu dikatakan Dan aku akan diam Dalam rumah Tuhan Sepanjang masa Sepanjang masa Bicara kekekalan Berarti apa poinnya Dia mengimbalahkan kita Dengan penuh kesetiaan Dari lahir sampai mati Dia tidak akan tinggalkan kita Bahkan setelah mati Dia bilang Di rumah Bapakku banyak tempat Aku akan datang Mengambil engkau Bawa kesan Amerika ini sementara Dunia sementara Harta apapun sementara Kita akan masuk ke sorga Anak Tuhan percaya Apa Yesus Katakan Akulah kebangkitan dan hidup Para siapa yang percaya Kepadaku Dia akan hidup Sekalipun Dia sudah mati Dia setia Oleh karena itu Dari semua poin ini Dia menggambalakan kita Secara pribadi Dia menggambalakan kita Dengan mencukupkan kebutuhan Jasmani rohani kita Dia menggambalakan kita Sekalipun dalam tentangan Penderitaan Kesesakan Dia menggambalakan kita Dengan penuh kesetiaan Kesimpulannya Dia adalah Gembala yang sempurna Penggambalaannya sempurna Oleh karena itu Kita harus jadi domba Jangan kambing Ini hanya berlaku bagi domba ya Ingat Domba itu gembala Di depan domba ikut Kambing itu Sulit Kita tarik Dia tarik kembali kita Itu kambing itu Gembala domba Gembala di depan Domba di belakang Gembala bebek Gembala di depan Bebek ubat Kita harus jadi domba Pekah kepada suara gembala Amen Yang berikut Harus puas dengan pemberian Tuhan Amen Karena kita kan tidak kekurangan Jadi Tuhan kasih apa puas Kasih suami Puas dengan suami kita Kasih istri Puas dengan istri kita Kasih pekerjaan Puas dengan pekerjaan kita Memang ada hal-hal yang tidak boleh kita puas Kalau hal itu berkaitan dengan Memuliakan Tuhan Misalnya suami sistem di gereja ini Tidak boleh puas Harus lebih dasar Amen WL singer pelayan Harus lebih dasar Red Red Harus lebih dasar Yang bersiman Memuliakan alat Tidak boleh puas Dan yang terakhir Sebagai domba Bergantung tetan kepada Tuhan Serta setia Karena dia setia Beri tempat tangan yang meriah Bagi Tuhan Yesus Kristus Haleluya Ya tolong diimatin Teman-teman Youtube Tuhan Yesus memberkati ya Shalom Mari kita